Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair Ada kabar buruk sekali Bagi KPM PKH dan BPNT Ibu Risma akan keluarkan 4 juta KPM PKH dan BPNT yang memiliki kategori ini Ibu Risma beri waktu 6 bulan ke depan bagi 4 juta KPM tersebut agar dikeluarkan dari data DTKS Dan informasi sudah tanggal 14 April 2022 Kenapa uang PKH saya untuk pencairan PKH tahap 2 2022 belum juga cair atau diterima Perhatikan baik-baik agar anda tidak kecewa nantinya Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Atau berita BPNT hari ini Nah tadi sudah kita simak sama-sama ya Ada kabar yang sangat buruk sekali bagi anda KPM PKH dan BPNT Para pemilih kartu KKS Merah Putih Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 ini Dan informasi terkait pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT tahap 2 Yang bersiap akan diterima dan dirasakan manfaatnya Nah terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair dan BPNT tahap 2 Ini ada berita yang harus disimak Para KPM PKH dan BPNT di bulan April ini Saat ini sudah cair uang bantuan PKH tahap yang kedua Dan saat ini juga sudah mulai dicairkan Bantuan BPNT reguler Nah bantuan BPNT reguler yang dimaksud ini adalah Bantuan BPNT atau program sembako Sebesar per bulannya itu 200 ribu rupiah Yang pada bulan April ini juga memasuki periode triwulan yang kedua Untuk alokasi April, Mei dan bulan Juni Baik langsung saja informasi penting yang pertama Yang harus disimak baik-baik oleh KPM PKH maupun BPNT Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengatakan Pihaknya ingin dana bantuan sosial untuk usia produktif itu dialihkan Sebab jumlah penerimanya mencapai 4 juta orang ataupun KPM Menteri Sosial Ibu Tri Risma menyebut Dari 4 juta penerima bantuan sosial rata-rata berusia di bawah 30 tahun Usia yang menurut Ibu Tri Risma ini masih masuk dalam kategori muda Ibu Tri Risma ingin kelompok tersebut tidak lagi menerima bantuan sosial Melainkan diikut sertakan dalam program pemberdayaan kelompok rentan miskin Nah ini yang akan kita harapkan dia bisa keluar Dengan pemberdayaan ini Namanya pemberdayaan kelompok rentan Jadi dia masih kuat secara fisik Tapi dia Dia menerima bantuan sos gitu Begitu Jadi anak ada yang 23 tahun Anak kelima Iya Jadi ini yang kita Kita akan keluarkan dia Untuk Namanya Supaya dia tidak menerima Bantuan sosial Karena sekarang Pak Yang lansia itu Pensiunan BUMN segala macam Minta bantuan sosial Ya kalau PNS Pensiunnya bisa 1 juta Kami menerima 500 ribu Saya sampaikan Iya Bu Tapi kan dulu Ibu dapatnya lebih tinggi gajinya dibandingkan Nah Nangkanya kalau ada undang-undang lansia Kita Sebelum dia masuk Lansia itu harus apa Pak Karena kalau enggak Pak Waduh Yang ditangani di jamsos ini Kalau nanti Dia lansia Itu besar sekali Dan itu memang enggak cukup Kalau cuma ngandalkan bantuan Kemarin sudah kita Minimal berapa 1,9 US dollar Ya Setelah standar White Bank Itu sekitar 800 ribu Terus Sampai 800 ribu Ditambang 50 ribu Disini kan Sudah tergantung Ya aja yang lain Ya Kami kepengennya Hal ini Kalau diterangkan disini Satu-satu kan kami Kami pengen penjabarannya Tertulis saja nanti Ibu Ya Biar untuk menyingkat waktu Nanti kami Nanti FGD itu Nanti FGD Dari misalnya Sikjen Berapa Islon 2 Di bawah Pak Sikjen Di bawah Islon 2 Apa aja Kayak misalkan Biar perencanaan Nanti akan dijelaskan Di FGD nanti Kalau sekarang Nggak akan cukup Ya makanya Nanti kami minta Penjabaran seperti itu Jadi nggak perlu Diterangkan sekarang Untuk Perpendek waktu Jadi Nanti Slon 3 nya Kami pengen penjabaran Seperti apa Nanti di FGD Bu ya Lanjut Bu Menteri Jadi itu Nah kemudian Yang Direktur Potensi Sumberjaya Sosial Ini Yang terima uang Dari Dari masyarakat Termasuk Apa namanya Nangani Apa Pak Pak Itu yang tempat Pak Nangani Dana Hibah Dan Apa Undian Dan sebagainya Seperti itu Ya Jadi ini Yang nomor Empat Seperti itu Kira-kira Saya bisa lanjutkan Ke Pendanaan Yang rentan ini Adalah yang Anak-anak muda Yang masuk Di data kita Ada usianya 23 tahun Banyak sekali Di bawah 30 tahun 4 juta sekian Jumlahnya Kata Ibu Risma Dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI Pada hari Rabu kemarin Ini yang akan Kita harapkan Bisa keluar Dengan Pemberdayaan ini Namanya Pemberdayaan Kelompok Rentan Kata Ibu Risma Ibu Risma Mengatakan Nantinya Kelompok Anak-anak muda Ini akan Diberikan modal Sehingga Tidak bergantung Kepada Bantuan Pemerintah Apalagi Kata Ibu Risma Kelompok muda Ini masih Kuat secara Fisik Jadi dia Masih kuat Secara Fisik Tapi dia Menerima Bansos Gitu Jadi ada Yang 23 Tahun Anaknya 5 Jadi ini Yang akan Kita keluarkan Supaya Tidak akan Menerima Bansos Lagi Kata Ibu Risma Kemudian ada Info PKH Terbaru Hari ini Selanjutnya Untuk Anda KPM PKH Yang sampai Saat ini Belum Cair Uang Pencairan PKH Tahap 2 2022 Ini Tidak Menutup Kemungkinan Anda Nanti Akan Masuk Di Pencairan PKH Tahap Yang Kedua Termin Yang Ketiga Karena Uang PKH Tahap Kedua Ini Juga Dilakukan Secara Bertahap Akan Ada Beberapa Termin Pencairan Kita Sudah Ketahui Juga Bahwa Pencairan Bantuan PKH Sampai Saat Ini Masih Memasuki Di Pencairan Termin 1 Dan 2 Karena Pencairan Sedang Dipercepat Hal Inilah Yang Menyebabkan SP2D Atau Surat Pencairan PKH Tahap 2 2022 Belum Diturunkan Hingga Sekarang Para KPM PKH Yang Merasa Belum Cair Uang Bantuan PKH Tetap Semangat Semoga Bantuan PKH Anda Segera Cair Di Bulan April Ini Sebelum Lebaran Dan Para KPM PKH Harus Ingat Tunggu Informasi Pencairan Dari Pendamping Masing-masing Jangan Sering Bolak Balik Mengecek Ke ATM Dulu Dan Kembali Saya Doakan Bagi Anda KPM PKH Yang Merasa Belum Cair Bantuan PKH Saya Doakan Semoga Pada Hari Ini Ataupun Besok Semoga Ada Keberuntungan Saldo KKS PKH Anda Semoga Akan Segera Terisi Penuh Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Semoga 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 Semoga